Oke, Bapak Ibu yang ini mungkin ada yang melakukan PI-nya di awal ya Monggo, ini sebenarnya ya kita harus kita sesuaikan sebenarnya nih Kalau sudah kelihatan, yang penting surat tugas buktinya Bapak Ibu ya Yang penting itu surat tugas yang jadi ini pegangan kita Bapak Ibu ya Oke, ini sudah semuanya Oke, sebentar Bapak Oke, ini mungkin ada masukan Dari Ibu Sunabti Mohon maaf Bapak, diundangan lokakarya 2 yang sudah berada Nama salat tugas saya tidak tercantum Bu Sunabti dari mana ini? Dari kabupaten mana Ibu? Mungkin ada Ibu yang Bu Sunabti Dari Mojokerto Pak Dari Mojokerto Pak Oh Mojokerto Pak, nanti biar di cek gitu ya Ya, terima kasih Pak Pak Nia mungkin Mojokerto Mbak Nia Ya, mohon maaf Pak, gimana Gimana Ibu? Bu Sunabti, ini di cat itu Pak Ada CGP yang belum tercantum Atas nama siapa Bu Sunabti? Iya Pak, Pak Nasek ini atas nama Diantantri Pak Dari SMKN 1 Terawulan Diantantri PP-nya siapa Pak? Dengan PP-nya siapa? Bu Sunarti Sunarti Oke Iya Pak, abis ini coba saya cek ya Pak ya Oke Oke Terima kasih Terima kasih Pak Oke, sami-sami Ibu Nah ini Pak Didi yang jawab, ini Pak Didi Ada di cat Pertanyaan dari Pak Hernowo Tugasnya melebihi deadline LMS Pak Didi Apa bisa dibuka lagi? Jika tidak bisa, Pak CGP saya otomatis tidak lulus Waduh Oh enggak Pak Didi Mungkin bisa memberikan pencerahan ini Tugas-tugas Ini pertanyaannya yang mana ini Pak Dari Pak siapa? Pak Hernowo Saya bacakan ya Pak Didi Oke, enggak mau Pak Pohon tanya ada CGP saya yang lewat deadline tugas di LMS Apa bisa dibuka lagi? Jika tidak bisa, Pak CGP saya otomatis tidak lulus Pohon pencerahannya Oke, baik Terima kasih Bapak Ibu Bukan hanya di CGP Bapak Ibu Sebenarnya Kami yang di fasilitator itu ada beberapa CGP yang memang melewati dudit Bapak Ibu Tapi di dalam penilaian rubriknya itu ada ketertinggalan berapa hari Ketertinggalan 5 hari, 10 hari, 15 hari, seperti itu Sehingga kita menulisnya kalau dia lebih dari satu bulan Misalkan ya tuliskan aja di klik disitu yang lebih dari satu bulan Karena tidak bisa kita membuka lagi Artinya kalau membuka lagi kita harus merubah Sehingga berikan aja apa adanya Kalau memang dia terlambat Itu sudah resiko Bapak Ibu ya Jadi berikan aja keterlambatan itu pada yang dituliskan disitu Nah kalau kecuali Kalau ada sakit Ya sakit, parah, tidak bisa melakukan apa-apa Itu Bapak Ibu harus minta ke adminnya Untuk membukakan Nanti adminnya biasanya menghubungi saya Banyak admin yang menghubungi saya Pak, apa ini boleh dibuka? Kenapa? Saya tanya Kasusnya sakit, Kak, begini maka boleh saya buka Tapi kalau tidak ada kasus apa-apa Tapi dia terlambat Masukkan saja apa adanya, Pak Karena itu adalah salah satu penilaian Dimana seorang CGP harus siap Seperti itu ya Jadi tidak perlu dirubah-rubah Biarkan aja isikan apa adanya Itu aja Gitu Pak Nasik Terima kasih Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama Dan sepertinya juga Sebagian sudah dijawab oleh teman-teman Mungkin nanti Bapak Ibu kita mungkin agak terbatas waktunya Nanti tapi ini Kami usahakan bisa Memfasilitasi Bapak Ibu Jadi Sebentar Oke, sebentar Oke, sebentar Bapak Ibu Saya selesaikan yang di chat Jangan sampai ditambah terus Ini Gak selesai-selesai nanti kalau ditambah terus Jadi gini Ada beberapa yang menanyakan Terkait dengan PI Oke 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 Ibu Husnul mungkin Diniut dulu Oke Tembus Ibu Ibu Husnul Oke Kita lanjut Jadi Bapak Ibu Terkait dengan izin Dari Kepala Sekolah Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama Intinya Bapak Ibu Mohon Dikoordinasikan dengan sekolahnya masing-masing Karena masing-masing kepala sekolah Punya kebijakan sendiri-sendiri Jadi misalkan ini ada yang Tidak boleh meninggalkan jam pelajaran Sehingga Bapak Ibu baru bisa melaksanakan Kegiatan PI itu Setelah Mengajar Misalkan begitu Monggo ini disepakati Dan Bapak Ibu lah yang mengatur semuanya Oke Bapak Ibu ya Kami hanya memberikan rentang kegiatan Bapak Ibu yang nanti yang mengatur Kegiatan pembelajaran Mohon maaf Pendampingannya dengan CGP Oke gitu Bapak Ibu ya Jadi mohon diatur Yang pertama terkait dengan izin Bapak Ibu Dengan atasan Bapak Ibu Dengan kepala sekolah Jangan sampai nanti Apa namanya Mungkin ada yang kebijakannya Ini yang kegiatan Kementerian Ibu Didahulukan Kalau masalah Ada yang seperti itu Ini kan masing-masing sekolah berbeda Bapak Ibu ya Masing-masing sekolah berbeda Tapi sedapat mungkin Memang Harapannya memang Tidak meninggalkan Jam pembelajaran Bapak Ibu Karena PGP kita kan Kegiatannya seperti itu Nah ini Bapak Ibu kan Sebagai pengajar praktek Itu adalah tugas tambahan Dari kegiatan Bapak Ibu Nah harapannya nanti Bapak Ibu Monggo dikoordinasikan dengan Kepala sekolah masing-masing Jangan sampai nanti Karena Bapak Ibu Tetap harus Di PGP itu kan Bapak Ibu sudah Sama-sama Belajari bagaimana Berkolaborasi Dengan berbagai elemen Ya Bapak Ibu ya Artinya Filosofika hadis Dan sebagainya Itu mungkin sudah Bapak Ibu Belajari Nah itu mungkin Kita coba Bersama-sama Berkolaborasi Dengan Kepala sekolah Ya DPA sekolah Jangan sampai kita meninggalkan Artinya Monggo di Siasati Bapak Ibu Dijadwalkan Apa namanya Sepanjang itu Tidak terlalu Meninggalkan Pembelajaran ya Bapak Ibu Ya Oke Begitu Kemudian Yang berikutnya Untuk loka 2 Besok sesuai-sura Tidak ada Sweep ya Pak Ini Itu ya Mbak Nia ya Jadi tidak ada Apa namanya Bapak Ibu Tidak perlu Sweep Tapi Kami mohon tetap Bapak Ibu Menjaga protokol Kesehatan Jangan lupa Membawa Masker Dan sebagainya Kita jaga betul Apa namanya Protokol kesehatannya Biar nanti Kegiatan kita Tidak Ini apa namanya Bisa lancar lah Tidak ada yang Ini Yang sakit Dan sebagainya Oke Saya kira itu Sementara Saya Pak Tadi yang mau dicat Tadi Pak siapa Saya Pak Omong enggak Pak Budi Sandus Omong enggak Pak Terakhir Hari ini tadi Saya sempat berkomunikasi Dengan CKP Yang pernah saya bimbing Pak Jadi CKP ini Pindah Ke Kabupaten Bujonegoro Yang dulu Sudah Kami komunikasikan Dengan Pihak Satker Sudah Seawal Kami komunikasikan Dengan Satker Dan sudah Pindah Dan di nama Di LMS kami Juga sudah Tidak ada Tapi hari ini Tadi itu Menanyakan Tentang beberapa Tugas Dan nilai LMS Itu ternyata Sampai hari ini Masih kosong Itu bagaimana Pak Belionya Masih aktif Pak Jadi Penilaian Mulai dari awal Sampai PI1 Kemudian Itu kosong Itu bagaimana Untuk penilainya Pak Artinya Belum diberi nilai Oleh PP Atau bagaimana Pak Sudah saya pernah Sudah saya Isi lengkap Kemudian dokumen-dokumen Sudah saya Unggah semua Dari CGB tersebut Setelah pindah Ini kan Hilang Artinya kosong Nah Pada saat kami Mendapatkan CGB baru Juga demikian Tetapi sudah Kami lakukan Pengunggahan kembali Dari dokumen-dokumen CGB Sejak awal Nah ini tadi Saya baru Ditanyakan CGB Yang pindah Hujud-hujudnya Itu ternyata Masih kosong Bagaimana Pak Ini Sistem Ya Pak Ini berarti DLMS ya Atas nama siapa Pak CGB-nya Muayat Nafis Pak Muayat Nafis Coba nanti Gini Pak Karena ini Kami juga Ini ya Kalau Pak Didi Mungkin bisa Menambahkan Nanti Karena ini Terkait dengan Sistem Beliau itu Mutasi gitu Pak Ya Ya betul Diangkat disana Pak Sebelumnya Belum PNS Terus PNS Disana Mohon maaf Berarti Awalnya di SD Atau SMP Beliannya Pak Di SMK Lamongan G Lamongan Terus pindah Terus pindah di SMK Negeri Bucunegoro Oh Yang pindah Dari Lamongan Pindah kabupaten Pindah kabupaten G Oh Oke Coba ini Oke Nanti coba Saya Konfirmasi Ke teman Admin Ini ya Koordinator Adminnya Admin yang Di SMPKP Katanya Masih kosong Oh Oke Nanti kita Coba Tapi belinya Masih punya Ini ya Apa namanya Dokumennya ya Artinya sudah di download Atau gimana Punya Pak ya Kira-kira Oh Oke Nanti coba Saya Saya koordinasikan Dengan teman-teman Yang di operator Ini Ini kalau ini Yang Untuk mutasi Saya Catatnya Pak Siap Pak Muayat Koirun Nafis Dari Lamongan Ke Bojonegoro Iya Betul SMK SMK Belinya Sudah lapor Sudah Apa Pak Sudah Lapor Ke kami Sudah Sudah Oke Di kelasnya Pak Di kelasnya Pak Di kelasnya Pak Halo Budi Iya Pak Halo Iya Pak Berarti Beliwanya Sekarang Di kelasnya Pak Budi Oh bukan Pindah ke Bojonegoro Bukan kelas saya Sekarang Sudah Oh Pak Budi Namongan Iya Jadi Saya ini Namongan Pak Jadi Jadi Pindah ke Bojonegoro Barusan tadi Menghubungi saya Katanya masih kosong Semua Terus Tapi sebenarnya Saya juga dapat Pindahan dari Bojonegoro Tapi sudah saya Sudah Terpenuhi semua Untuk yang Bojonegoro Oke Coba nanti kami Cek dulu Pak Apakah yang disana Nanti harus PP-nya siapa Kan begitu ya Terima kasih Oke Sami-sami Pak Gimana ini Pak Didi Terakhir Bu Habibatul Dengan Bu Wasna Bu Wasna Monggo Ibu Terima kasih Kesempatan yang diberikan Pak Nasik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh Mohon izin Pertanyaan saya Berangkali tidak terkait Langsung dengan Kegiatan loka 2 Pak Nasik Tapi karena tadi Pak Nasik Menyinggung sedikit Mengenai CGP Yang mungkin ada Sakit Atau Kepentingan umroh Misalnya Sehingga harus izin Nah yang ingin saya Tanyakan Pak Nasik Bagaimana jika PP Yang harus izin Karena kegiatan umroh Misalnya Saat bertepatan Dengan jadwal Pendampingan Atau saat loka karya Dalam hal ini Pertanyaan saya Surat izin Disampaikan Kepada siapa Ditujukan bagaimana Teknisnya seperti apa Kemudian Dalam hal penilaiannya Bagaimana Makatan Pak Nasik Terima kasih Oke Pada perisinya Tadi sebenarnya Saya belum selesai Tadi Karena sudah Ini pertanyaan Jadi yang tadi Memang persidunan Untuk yang CGP Tapi untuk Bapak Ibu yang PP Ini jika ada Hal yang sama Karena kemarin Juga sudah Beberapa juga Menyampaikan ke kami Termasuk yang Angkatan 5 Ini juga ada Nyun Sewu Apa namanya Ada yang Kalau tidak salah Ada yang kecelakaan Kalau tidak salah Nah itu juga begitu Monggo nanti Surat izinnya Disampaikan ke kami Ditujukan Kepada Bapak Direktur Kepala Sekolah Pengawas Dan Tenaga Kependidikan Di Dijen GTK Surat izinnya Kemudian Nanti bisa Disampaikan Lewat kami Nah surat izinnya Sedapat mungkin Ada Apa namanya Mengetahui dari Ini ya Bapak Ibu ya Kalau Dinas Ya mungkin ada Dinas Dinas ya lebih baik Nah itu dari Kapitnya Tidak harus dari Kepala Dinas Ya paling tidak Yang Yang perwenang Itu Atau paling minimal Itu ya mungkin Dari Kepala Sekolah Itu Surat izinnya Nah kemudian Untuk teknis Pelaksanaannya Bapak Ibu yang Yang Izin Ini nanti Mohon bisa segera Melapor ke kami Nah Nanti ini Untuk Pengajar Apa namanya CGP nya Itu tentunya Nanti akan dititipkan Ke Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu yang lain Dan yang bersedia Baik itu PI maupun Lokakarya Jadi Kalau di dalam Kelas itu Misalkan ada Tiga orang Nanti yang mengajar Di satu kelas Kemudian yang satunya Ini izin Nah itu Apa namanya Berarti kan hanya ada Dua Bapak Ibu ya Hanya ada dua orang Nah dua orang ini Berarti nanti Yang akan mengampu CGP nya Dari Bapak Ibu yang Tadi mungkin masih umroh Atau apa Seperti itu Jadi Termasuk penilaian Kalau penilaian Ini Sepanjang itu Kegiatan yang Berada di Kegiatan pada saat Kegiatan Lokakarya Misalkan begitu ya Di lokasi Pada saat Lokakarya Nah itu ya Bapak Ibu yang ini Yang Yang apa namanya Yang memberi nilai Ya Bapak Ibu Yang Yang pada saat itu Pertugas Pendampingan Termasuk lokakarya Begitu Nah Termasuk haknya Ini Bapak Ibu ya Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu lokakarya Harusnya Tiga orang Ternyata yang satu Ijin Begitu ya Nanti akhirnya Haknya Tetap dibagi tiga Tidak Bapak Ibu ya Jadi kalau Haknya ya tetap CGP nya Sesuai dibagi Dua orang itu Artinya haknya Termasuk hak Bapak Ibu Disitu Itu nge Bapak Ibu Ibu nge Buasnya nge Seperti itu Nah tapi kami mohon Bapak Ibu Ini Jika Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Kepentingan itu Tidak terlalu Mendesak betul Seperti misalkan Karena sakit Misalkan Atau karena umroh Yang tidak bisa ditunda Ya atau mungkin Tadi ya mungkin Yang apa namanya Mau melahirkan Tadi ya Seperti itu ya Nah itu Ya Apa namanya Kita pasti akan malum Tapi kalau Bapak Ibu Misalkan saya Tidak bisa kayaknya Ini ada acara keluarga Misalkan begitu ya Nah itu Ya mohon maaf Kita mungkin Sama-sama ini ya Bapak Ibu ya Kecuali yang itu Memang bener-bener Tidak bisa kita tinggalkan Ya mohon ini Karena ini untuk Bersama ya Bapak Ibu ya Kita sama-sama Sudah berkomitmen Bapak Ibu sudah Menyampaikan kesetiaan Karena ada beberapa Kemarin itu Yang juga disampaikan Ke kami Nah ini Hampir setiap lokal karya Tidak pernah bisa hadir Lokal satu Tidak bisa Besok lokal karya dua Sudah mau izin Ya Begitu ya dengan ini Nah itu mungkin Ya mohon Ini komitmen kita bersama lah Bapak Ibu ya Jangan sampai nanti CGB itu Bapak Ibu PP ini kan Memang Pendampingan secara Luring ya Sehingga Bapak Ibu Harapannya itu Bisa ketemu Kalau nanti Bapak Ibu Setiap kali lokal karya Tidak ketemu Pendampingan yang dibitu Juga tidak bisa Dititipkan ke teman PP Yang lain Misalkan begitu ya Nah akhirnya tidak pernah ketemu Nah ini kan tidak ada fungsinya Bapak Ibu ya Jadi mohon nanti kita Bisa sama-sama memahami lah Gitu nih Supaya nanti Bisa sama-sama melaksanakan Tugas kita Komitmen kita bersama Mungkin itu Terakhir Terima kasih Pak Nasik Cukup jelas Ya Sami-sami Bu Afiaturizkiyah Ya Bapak Terima kasih Ijin bertanya Pak CGP saya itu Sudah mutasi Dari sekolah sebelumnya Ke sekolah baru Jadi saya kemarin Melakukan pendampingan individu Di sekolahnya yang baru Beliau juga Sudah mengisi Perubahan data Di link yang sudah Dibagikan Jadi bagaimana Bapak Jadi prinsipnya Untuk mutasi Bapak Ibu ya Monggo segera disampaikan Ke kami Apa namanya Supaya nanti Ini termasuk Supaya kami juga Ini ya Karena data itu Selalu sesuai dengan Dapodiknya Bapak Ibu ya Oke Walaupun sering kami Sampaikan pada Bapak Ibu Bahwa dapodik itu Tidak real time ya Sinkron dengan Di SIMPKB Tapi nanti beberapa waktu Selalu akan Sinkron dengan SIMPKB Ya Dasarnya adalah Dapodiknya Bapak Ibu ya Jadi Kalau dapodiknya Beliau berpindah Ke sekolah Mutasi Ya berarti Ikut dapodiknya itu Bapak Ibu Melakukan pendampingan Ya sesuai dengan Tempat itu Oke Bapak Ibu ya Artinya Lokasi CGP Ya Sesuai dengan yang Bapak Ibu mutasi Terakhir Artinya dapodiknya Yang terakhir Yang sudah disesuaikan Jadi itu Itu Kemudian prinsipnya Kalau mutasi Bapak Ibu Segera laporkan ke kami Jadi baik Bapak Ibu PP Maupun Bapak Ibu CGP Jika ada mutasi Dan sebagainya Segera laporkan ke kami Supaya kami juga bisa Segera Mengupdate datanya Kemudian Jangan lupa Sesuai dapodik Bapak Ibu Jadi dapodiknya Kalau misalkan Bapak Ibu mutasi Ya SK sudah turun Ya segera dapodiknya Segera Dimutasikan ke sana Supaya nanti Bapak Ibu tidak Ini Apa namanya Beda Kesulitan Ya ini Secara datanya ya Kami juga tidak salah Menganggap Bapak Ibu Masih di sekolah yang Lama atau yang di sekolah yang baru Nah ini katanya Kalau kita tidak Diberinformasikan Kami juga Tidak tahu Karena jumlah CGP kita Ada 1.600 Dan yang kami tangani Kan Angkatan 5 saja 1.600 Begitu Nah itu Nanti kita bisa Diberitahu Kemudian Kalau mutasi Seperti tadi Dari Lamoan ke Bojonegoro Nah itu prinsipnya Kabupaten kota Yang Yang di Ini Yang Mutasinya Atau yang baru Sekolah yang baru Nah itu Kabupaten kotanya Juga harus Menyelenggarakan Sedang menjadi Sasaran PGP di angkatan Yang sama Kalau tidak di angkatan Yang sama Itu tidak Boleh Artinya harus Mengunturkan diri Artinya harus Daftar kembali Ke Nanti angkatan Berikutnya Oke Begitu Buris Ya Baik Bapak Yang bersangkutan Sudah melapor Sebenarnya Sudah Mengisi link Dua kali Dan juga Melapor Secara Japri Melalui Fasilitator Ordinator Fasilitator Di sekolah kami Di tempat kami Baik 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 Terima kasih Yang penting Dilaporkan Ke kami Nanti Supaya Sistemnya Juga Bisa kami Cek Terima kasih Ini paling terakhir Pak Iman Tapi ini Sepertinya Sudah Nunggu Dari yang Tadi Pertanyaan Dari Ibu Tadi Pada Si Mori C Gimana Ibu Mori Ini Pertanyaannya Nyambung Dari Pak Kalau Bisa C C C C C C C C C modi C C G C Sekolahnya Yang Lama Nah Ini Bagaimana Pak Datanya Diisi Dari 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 Sekolah Sepertinya Dimitarankan Pak Nasib Kemarin Kalau Praktik PI Dan Seterusnya Praktik Praktib By Ini Di Sekolah Antara Alamatnya Sekarang Jadi Di Sekolah Antara Bagaimana Pak Nasib Depodiknya Beliau Dimana Kalau udah Podiknya masih di sekolah lama Tetapi di sekolah lama kan Sudah putus gitu Pak Sudah putus karena Di sekolah swasta Kemudian dia diterima Di P3K Akhirnya di sekolah swasta itu sudah tidak bisa Ngurusin lagi atau Sudah tidak ini lagi Pak Sehingga kemarin Saya bertanya kepada Panjir Dinta untuk membuat Mencari sekolah Nah akhirnya kemarin dalam pengisian data ini pun Saya minta untuk Dialamatkan di sekolah antara itu Pak Betul begitu Pak Jadi di sekolahnya ini aja Sekolah yang sekarang beliau mengajar Sementara begitu Tapi nanti ketika beliau sudah SK nya turun Dapodiknya sudah di sekolah yang Baru mohon segera bisa dilaporkan Itu aja itu Tapi tidak mengajar Pak Tidak mengajar Pak Tidak mengajar Jadi CGP tersebut hanya mempraktikan Praktik baik dan kalau ada penampingan individu Ikut di sekolah antara tersebut Kalau bisa beliau nya malah Diminta ini ya Bu ya Maksudnya sekolah antara yang beliau itu Di sana bisa mempraktekan dan bisa mengajar ya Mungkin tak berapa jam lah gitu ya Mungkin Monggo ya Karena ini juga pernah terjadi seperti itu Jadi kalau bisa seperti itu Kalau nanti beliau nya tidak bisa seperti itu Kayaknya malah ini resikonya besar gitu Artinya dia kan tidak bisa menerapkan Kemudian apa namanya Tidak bisa melihat perkembangan Apa ya Anak didi lah maksudnya ketika dia mempraktekan Berbagai hal itu Tetapi yang pasti alamatnya tetap di sekolah antara itu Pak Yik Kalau bisa Kalau memang dia memang benar-benar mengajar disitu ya Tapi kalau beliau nya tidak mengajar Nah ini yang tidak bisa malah beliau nya Tidak bisa terus malah nanti gitu Ibu ya Jadi kalau bisa disarankan Mencari sekolah yang memang dia benar-benar Mengajar Ya tidak tahu ya entah itu apakah Hanya sehari atau apa Paling tidak begitu Artinya memang dia beliau diakui di sekolah itu Sebagai guru dari sekolah itu Itu Ibu ya Artinya legalitas ini sebenarnya Betul-betul Pak Nasi Oke begitu Ibu Oke terakhir Pak Imam Monggo Pak Imam Ini setelah nunggu dari tadi Pak Nasi Oke terima kasih Bapak Nasi Maaf ini Pak disini hujan beras sama Oh iya tidak apa-apa Mungkin suaranya agak terganggu Bapak Ini saya pakai lampunya HP ini gelap Bapak terkait dengan CGP yang mutasi Kebetulan di saya juga ada Tapi kami sudah melaporkan ke Fasil Bapak Nah untuk ke Balai Besar itu Ke siapa Bapak mohon petunjuknya Kemudian untuk memastikan bahwa sudah termutasi Milihatnya dimana gitu Bapak Sehingga CGP saya akan tanya terus gitu Bapak Gitu Kemudian yang terakhir Bapak Dalam pelaksanaan lokakarya Ini apa perlu wajib swipe lagi gitu Bapak Oke Mutasinya dari mana Pak? Itu aja Pak makasih Bapak Mutasinya dari mana Pak? Dari Kebetulan satu kabupaten Bapak Cuman kecamatannya beda Kecamatan Kapongan Kemudian di kecamatan Bungatan gitu Bapak Tetap satu kabupaten Bapak Oke Oke Pak Nah ini dilaporkannya Diminta beliau membuat Ini aja kalau memang Sebenarnya dilaporkannya langsung ke kami Kalau misalkan Bapak melaporkan lewat Di grup itu kan kita juga ada teman-teman yang Pokjang ya Saya juga ada di grup Bapak Ibu Kalau nggak salah di grup yang PP itu ya Ada dua grup PP Kalau misalkan banyaknya jumlahnya Mungkin bisa apa namanya Dijabitkan ke saya Boleh atau mungkin lewat di grup itu aja Untuk disampaikan Apa namanya Datanya beliau nya Atau lewat link yang kemarin Pak Yang kemarin diberikan teman-teman itu Oke Mungkin kalau sudah mengisi Di misalkan Perubahan itu Pak ya Yang perubahan itu Pak ini Ya itu aja Pak Nanti kan teman-teman akan mengecek dari situ Oke Oke lewat itu aja Oke siap Kita tahu Oke siap Kalau support diknya sudah di Sekolah yang baru ya Pak Siap Kemarin insya Allah katanya Masih dalam proses katanya Oh betul Oke 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 Pak Nanti mungkin Apa namanya Biar di cek dari teman-teman Di link itu aja dimasukkan Kami mau ngadu Oke Gitu Pak Untuk yang ini Satunya tadi apa Pak Sudah ya Yang swap Oh yang swap Sementara Sementara bisa Pak yang sekarang Oke Bapak Ibu langsung Sementara harus protokol kesehatan Intinya begitu Bapak Ibu ya Jangan lupa memakai masker Ketika Apa ya Berinteraksi dengan Bapak Ibu yang lain Di lokasi kesehatan Oke Oke itu aja Pak Oke Siap Terima kasih Oke Terima kasih Saya kira itu Bapak Ibu ya Sementara ini Mungkin nanti beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab Mungkin Kita bisa lanjut di Grup ya Bapak Ibu ya Apa namanya Untuk kegiatan Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami Sampaikan Tadi kami terputus ketika Share ya Tapi mohon nanti Tidak ada Pertanyaan dulu ya Kami Lanjutkan sedikit tadi ya Terkait dengan ini Mungkin tadi Pak Umar juga sudah Nyampaikan Oke Nah Dikit aja Mungkin Tidak sampai 5 menit lah Lanjutan yang tadi Oke Ini Agenda kita Bapak Ibu yang saya kira nanti bisa membaca di Moderasinya Oke Mulai pembukaan Sampai nanti Eh sorry Ini penutupan ya Kepembukaan lagi Oke penutupan Kemudian Aktor pelaksananya Ada Bapak Ibu Ada teman-teman Panita BGP dan panita dari dinas Atau capdin atau sekolah Nanti akan Mau fasilitasi Bapak Ibu Nah Aktor utamanya nanti Bapak Ibu PP Pengajar Praktek Berserta dengan calon guru penggerak Kemudian nanti Kami juga mohon bantuan Ada komonef Nanti yang akan hadir di Lokasi Bapak Ibu Mungkin nanti akan bertanya kepada Bapak Ibu pengajar praktek Atau mungkin Bertanya kepada Bapak Ibu Calon guru penggerak Begitu ya Oke nanti ini mohon bisa difasilitasi Oke ini dari teman-teman di kami nanti Kemudian Lokasi kegiatan nanti berada di sekolah Jadi sudah tidak lagi berada di hotel Karena memang semuanya sudah Tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya Oleh Kementerian Pusat Bitinggih Kemudian Satu kelas akan berisi Tiga orang PP Nah ini yang perlu kami sampaikan CGP-nya mengikuti PP-nya masing-masing Jadi kalau satu PP itu ada lima orang Mungkin nanti Kalau tiga PP ya berarti 15 orang dalam kelas itu Oke Bapak Ibu nanti akan team teaching disana Nah ini tetapi Ada pula PP yang jumlahnya gagil Di kabupaten kota Sehingga mungkin ada yang Hanya dua orang ya Bapak Ibu ya Hanya dua orang yang nanti akan mengajar Ini apa namanya Di kelas tersebut Oke itu Minimal kalau tidak salah Dua orang ya yang disana Ini kemudian Ada pula yang PP yang kemarin izin Kalau tidak salah Izin apa Kalau tidak salah ini ya Apa namanya Yang Mohon maaf yang kecelakaan kemarin Mungkin Siapa itu Nah itu Itu mungkin nanti PP-nya Kalau disana satu kelas tiga orang Ya berarti mungkin akan Difasilitasi oleh dua orang Nanti CGP-nya ya Beliau itu yang sakit Atau mungkin yang Dalangan itu Mungkin nanti Akan Difasilitasi oleh dua orang PP itu Itu Alokasi jumlah GP-nya ada delapan Mungkin tugas-tugas juga Mohon bisa disampilasi Sudah di kita bahas yang ini ya Nah terakhir Ini jumlahnya Ini kelasnya Bapak Ibu ya Jadi ada Kalau menurut saya ada 105 kelas total semuanya Ada yang dua PP Ada yang tiga PP Nah ini Karena jumlah GP-nya Ini yang perlu kami Sampaikan kemarin Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Umar sudah disinggung ya Itu ada Delapan GP Nah ini Bapak Ibu ya Jadi nanti Mungkin Bapak Ibu Ini untuk honor ya Bapak Ibu Honor Bapak Ibu Ini kami sampaikan Karena ada delapan GP Bapak Ibu Bertim teaching Ini secara Pertanggung jawabannya Nanti Bapak Ibu Kalau ini tiga JPP Maka akan seperti ini Bapak Ibu ya Dua GP Dua GP Begini Kemudian Nah yang satu GP Atau dua GP Yang di awal Dan di akhir Di pembukaan Dan di penutupan Itu Oke Oke Selanjut Jadi Apa namanya Yang dua GP ini Nanti mungkin Pertahu jawabannya Mungkin di salah satu Bapak Ibu Nah nanti Monggo Bisa di Apa ya Didiskusikan dengan Teman-teman yang ini ya Tiga orang ini Bapak Ibu ya Karena Ini memang sulit Karena hanya ada Ini ya Bapak Ibu Tidak bisa kita bagi Satu persatu ya Karena ini hanya ada Dua GP seperti ini Jadi ini polanya Sepertinya Seperti ini Nanti yang akan kita lakukan Jadi yang Kalau Bapak Ibu yang Dua PP Mungkin masih bisa langsung Kita bagi Karena ini delapan ya Tapi kalau yang Bapak Ibu yang Tiga Tiga orang Nanti mungkin SPC-nya Akan kita titipkan Ke salah satu Dari PP yang ada di sini Sehingga nanti Bapak Ibu Silakan Berdiskusi Yang tiga orang ini Mau Di Lagi sendirilah Di PP ya Yang di sini Seperti itu Oke Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami Sampaikan Suri ini Terkait persiapan kita Nanti yang loka karya Sekali lagi Mesan pada Bapak Ibu Monggo Panduan atau Moderasinya Bisa Baca kembali Supaya nanti pada saat Perasaan kegiatan Itu bisa berjalan dengan baik Yang kedua Bapak Ibu Bapak Ibu Mencintipi Masing Di Perkormen Kami sampaikan di awal Jangan Nanti pada saat Masih Ada beberapa Pertanyaan Terkait terutama Tadi sampaikan Pak Umar Yatinya kita akan menunda Hak mereka Untuk Yang sudah mereka lakukan Ya Baik Biaya komunikasi Yang sudah mereka lakukan Di modul sebelumnya itu Sampai Mungkin Transport Ya gitu Jadi sementara kami masih Mohon bantuan Bapak Ibu BP dan CGP nanti ya Untuk bisa sama-sama Paham Memahami lah Begitu ya Posisi kami saat ini Oke itu Mungkin ketiga Mohon Jangan lupa Administrasi Atau berkas dokumen Yang Pendampingan individu Mohon ini Bisa dibawa Supaya nanti Teman-teman Bisa segera Mengajukan Sehingga nanti pada Saat loka Ketiga Itu kita sudah bisa Memenuhi hak Bapak Ibu Semuanya Oke Saya kira itu Mungkin yang bisa kami Sampaikan Sehari ini Terima kasih banyak Mohon maaf Sebelumnya Semoga kita Sama-sama Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Sehingga Kita bisa melaksanakan Tugas kita Menjalankan tugas kita Semua Sesuai dengan yang Menjadi tanggung jawab Kita bersama Oke Sukses semua Sukses untuk Bapak Ibu Semuanya Untuk kita semua Semoga Bisa berjalan dengan baik Oke Terima kasih Mungkin itu yang bisa kami Oke Alhamdulillah Saya kembalikan ke Pak Sinan Pak Puting Pak Agung Pak Oh Pak Agung Oke Siap Alhamdulillah Irhubilalamin Pertemuan pada Hari ini Rakor Telah selesai Dan mau sampaikan Terima kasih Pada Bapak Nasik Bapak Omar Bapak Didik Dan Mbak Nia Serta Seluruh yang berada Di Pogja PGP Balai Besar Guru Penggerak Jatimur Dan tak lupa Kami sampaikan Terima kasih banyak Kepada seluruh Bapak Ibu Yang menghadiri Pertemuan ini Semoga pada hari ini Pertemuannya Diberi Barokah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Bapak Ibu Bisa melanjutkan Program Guru Penggerak ini Semoga lancar Acara ini Mohon izin Ditutup Dengan ucapan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh